Untuk menentukan turunan dari fungsi G, kita akan gunakan rumus seperti ini. Jika kita punya fungsi G sama dengan U per V, maka turunannya yaitu G aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen V aksen ini merupakan turunan dari U dan V. Nah, disini kita misalkan U-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah 3, ini berpangkat 3. Kemudian V-nya ini sama dengan 5X min 8, ini berpangkat 2. Untuk menentukan U aksen dan V aksen, disini kita akan gunakan aturan rentai. Aturan rentai didefinisikan seperti ini. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan HFX, artinya fungsi Y itu merupakan fungsi H komposisi F. Maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan H aksen FX, turunan dari HFX dikali F aksen X, turunan dari FX. Nah, perhatikan disini kita misalkan PX itu sama dengan X kuadrat ditambah 3, artinya U ini bisa kita tulis sama dengan PX berpangkat 3. Selanjutnya perhatikan, jika saya misalkan HPX ini sama dengan PX berpangkat 3, maka kita dapat untuk U ini sama dengan HPX, artinya U ini merupakan fungsi H komposisi P. Nah, berdasarkan aturan rentai, maka untuk U aksennya ini sama dengan H aksen PX dikali P aksen X. Nah, untuk menentukan H aksen PX dan P aksen X, disini kita akan gunakan rumus turunan fungsi polinom. Nah, perhatikan, jika kita punya fungsi Y sama dengan AX berpangkat N, maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan N dikali A, X berpangkat N-1. Nah, perhatikan, jika N-nya sama dengan 0, maka kita dapat Y sama dengan AX berpangkat 0. Nah, AX berpangkat 0, ini artinya A. Nah, turunannya Y aksen ini sama dengan 0 dikali A, X berpangkat 0-1. Nah, tentu ini hasilnya 0 ya. Dari sini kita dapat, untuk suatu konstan, maka turunannya adalah 0. Nah, perhatikan, HPX ini sama dengan PX berpangkat 3, maka untuk turunannya, yaitu H aksen PX, ini sama dengan, berdasarkan rumus yang ini, kita dapat 3 dikali 1, PX berpangkat 3 dikurang 1, 2. Nah, selanjutnya, untuk PX, ini sama dengan X kuadrat ditambah 3. Karena PX ini terdiri dari beberapa suku, maka untuk turunannya, yaitu P aksen X, kita akan turunkan 1 per 1 sukunya. Jadi, turunan dari X kuadrat ditambah turunan dari 3. Nah, untuk turunan dari X kuadrat, kita dapat 2X berpangkat 2 dikurang 1, 1. Nah, kemudian turunan untuk 3, itu kita dapat 0 ya, berdasarkan rumus yang ini. Karena 3 merupakan konstan. Nah, selanjutnya, kita substitusi H aksen PX dan P aksen X ke rumus U aksennya. Jadi, kita dapat U aksen sama dengan H aksen PX, itu 3PX berpangkat 2 dikali. P aksen X, 2X tambah 0, itu 2X. Nah, selanjutnya, kita substitusi PX-nya. Jadi, kita dapat 3 dikali X kuadrat ditambah 3 berpangkat 2 dikali 2X. Nah, selanjutnya, ini kita jabarkan. Jadi, kita dapat U aksen sama dengan 3 dikali. X kuadrat ditambah 3 berpangkat 2, kita dapat X berpangkat 4 ditambah 6X berpangkat 2 ditambah 9. Ini dikali 2X. Selanjutnya, ini kita selesaikan. Jadi, kita dapat 3 dikali X pangkat 4 dikali 2X, kita dapat 6X berpangkat 5. 3 dikali 6X berpangkat 2, dikali 2X, kita dapat 36X berpangkat 3. Kemudian, 3 dikali 9, 27 dikali 2X, kita dapat 54X. Nah, inilah hasil untuk U aksen. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita akan tentukan V aksen-nya. Untuk menentukan V aksen, di sini kita misalkan, QX-nya itu sama dengan 5X-8. Jadi, untuk V, ini bisa kita tulis sama dengan QX berpangkat 2. Selanjutnya, perhatikan. Jika saya misalkan, FQX ini sama dengan QX berpangkat 2. Maka, kita dapat V-nya ini sama dengan FQX. Artinya, V ini merupakan fungsi F komposisi Q. Nah, berdasarkan aturan rantai, maka kita dapat V aksen sama dengan F aksen QX dikali Q aksen X. Nah, perhatikan FQX. FQX sama dengan QX kuadrat, maka untuk F aksen QX-nya, berdasarkan rumus yang ini, maka kita dapat ini sama dengan 2 dikali 1, QX berpangkat 2 dikurang 1, 1. Nah, selanjutnya, untuk QX ini sama dengan 5X-8, maka kita dapat Q aksen X ini sama dengan. Nah, turunan dari 5X kita dapat 1 dikali 5, 5. X berpangkat, 1 dikurang 1, 0. Nah, turunan dari min 8, 0. Jadi, kita dapat turunan dari QX-nya, yaitu 5. Selanjutnya, kita substitusi F aksen QX dan Q aksen X ke rumus yang ini, untuk mendapatkan V aksen. Jadi, kita dapat V aksen ini sama dengan F aksen QX, 2 Q X dikali. Q aksen X itu 5. Jadi, kita dapat ini sama dengan 10 QX. Selanjutnya, kita substitusi Q X, jadi kita dapat sama dengan 10 dikali. Q X-nya 5X min 8. Nah, inilah hasil untuk V aksen. Selanjutnya, kita substitusi V aksen U aksen U dan V ke sini, untuk mendapatkan G aksen-nya. Berdasarkan rumus yang ini, maka kita dapat turunan dari G X, yaitu G aksen X sama dengan Nah, U aksen, yaitu 6 X pangkat 5, ditambah 36 X berpangkat 3, ditambah 54 X, Ini dikali dengan V-nya, yaitu 5 X min 8 berpangkat 2, kemudian dikurang. V aksen-nya yaitu 10 dikali 5 X min 8, kemudian dikali. U-nya yaitu X kuadrat ditambah 3, ini berpangkat 3. Nah, ini dibagi dengan V kuadrat. Nah, V-nya 5 X min 8 berpangkat 2, jadi V kuadrat kita dapat 5 X min 8, ini berpangkat 4. Selanjutnya, ini kita sederhanakan, jadi kita dapat G aksen X sama dengan. Di sini saya keluarkan 5 X min 8-nya, jadi kita dapat 6 X berpangkat 5, ditambah 36 X berpangkat 3, ditambah 54. 4 X ini dikali dengan 5 X min 8, kemudian dikurang. Nah, 10 dikali X kuadrat ditambah 3, ini berpangkat 3. Nah, kemudian ini dibagi dengan 5 X min 8 berpangkat 4. Nah, 5 X min 8 dibagi 5 X min 8 berpangkat 4, pangkatnya bersisa 3. Jadi, tersisa 6 X pangkat 5 ditambah 36 X pangkat 3 ditambah 54 X dikali 5 X min 8, dikurang. 10 dikali X pangkat 2 ditambah 3 berpangkat 3, per 5 X min 8 berpangkat 3. Selanjutnya, untuk pembilangnya kita selesaikan, jadi kita dapat untuk 6 X pangkat 5 ditambah 36 X pangkat 3 ditambah 54 X dikali 5 X min 8, kita dapat. 30 X pangkat 6 dikurang 48 X pangkat 5 ditambah 180 X pangkat 4, dikurang 288 X pangkat 3, ditambah 270 X pangkat 2, dikurang 432 X. Selanjutnya, ini kita kurangkan dengan 10 dikali X pangkat 2 ditambah 3 berpangkat 3, hasilnya adalah Nah, selanjutnya ini dibagi dengan 5 X min 8 berpangkat 3, hasilnya adalah 125 X pangkat 3 dikurang 600 X pangkat 2, ditambah 960 X dikurang 512. Selanjutnya, ini kita hitung untuk pembilangnya, jadi kita dapat G aksen X sama dengan 30 X pangkat 6 dikurang 10 X pangkat 6, kita dapat 20 X per pangkat 6. Min 48 X pangkat 5, kemudian ditambah 180 X pangkat 4, dikurang 90 X pangkat 4, kita dapat 90 X berpangkat 4. Min 288 X berpangkat 3, ditambah 270 X pangkat 2, dikurang 270 X pangkat 2 itu 0, jadi tersisa Min 432 X dikurang 270 X pangkat 4, dikurang 270 X pangkat 3, dikurang 600 X pangkat 2, ditambah 960 X, dikurang 512. Nah, inilah turunan untuk fungsi pada soal ini. Saya kira cukup untuk pertanyaan ini, sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.